Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Depok Dan di belakang gue sudah ada tempat makan bakso Ini dia konsepnya bakso malang Dan ini baru buka banget Ini dimiliki oleh salah satu food vlogger Indonesia terkenal banget Subscribernya 20M lebih Apalagi kalau bukan bakso bara, punyanya Tanboy Kun Well, seperti yang gue bilang, ini baru banget buka Dia ruko gitu ya Persis di pinggir jalan apa ya ini ya Pokoknya di daerah Depok deh Info dan titik alamat Google Map lebih lengkap ada di kolom deskripsi Gak usah lama-lama, kita langsung cobain bakso bara ini Seperti apa sih konsepnya, apa yang membedakan bakso bara ini Dengan bakso malang lainnya Oke, gak usah lama-lama, capcus ke dalam Selamat datang, selamat datang Bara, kongret usaha barunya, bakso bara Kita ke Depok Depok, anak Depok Oh iya, udah jadi akam sih gue Akam sih dong Gue anak kampung sini Kurang lebih sekitar 8 tahun lah gue di Depok Jadi balik lagi ke basic, ke Depok lagi Makanya, makanya gue Depok itu banyak kenangan ya Dan gue juga tau kan, di Depok ini pasar mahasiswanya banyak Jadi kayaknya gue cocok lah Jadi bukalah bakso bara ini Jadi bakso bara itu bakso malang? Ya, dia lebih ke bakso malang Bakso malang? Yes Yang membedakan bakso malang lu dengan bakso malang lainnya itu apa? Apa ya? Karena bakso malang ini tuh punya gua Eh! Ya bener sih gak salah Jadi kalo, ini gue ngeliatnya ya Lebih ke, kenapa gue buka bakso malang Karena gue liat di Jakarta itu pemain bakso malang yang besar-besar belum terlalu banyak Iya Biasanya kan yang gede-gede itu bakso-bakso biasa kan Nah itu wajibun lah dan mereka enak-enak semua Nah gue berpikir apa nih yang bikin gue beda nih Terus gue bingung kan Dan pas banget gue waktu itu sempet bikin video di Malang Ah Di Malang Terus gue, Malang tuh kan udah Kok udah bakso tuh udah deket banget lah mereka sama bakso gitu Iya Dan semua bakso di Malang tuh rata-rata enak Mulai dari yang pinggir jalan sampe yang restoran gede tuh rata-rata enak semua gitu Dan gue kepikiran kayaknya seru nih bikin bakso Malang Dengan siri khas goreng-gorengannya itu loh Ah ini gorengannya banyak ya Ini goreng-gorengannya Ini ada yang ala-ala Jepang nih, kado nih Iya Kita kombinasi juga Biasanya kan kalo misalkan di Jakarta tuh kan gorengnya terlalu banyak nih Iya Kita usahain bikin lumayan banyak lah Ini buat jembil-jembilan, siapa tau Kalo di Malang kadang makan bakso itu juga suka sambil jembil-jembilan gering Iya iya bener-bener Dan ini konsepnya gimana? Ambil sendiri kah atau paketan kah? Ambil sendiri Ambil sendiri Kalo buat sekarang sih ini kan masih soft opening nih Iya Kita masih ambil sendiri Itungannya per piece berarti Per piece Harganya Rp3.500 Udah dari Rp3.000 Nah disini tuh yang paling mahal bro Hah? Bakso urat Bakso urat? Berapa tuh? Satu bijinya yang sebogem ini 12.000 Oh oke tapi gede ya Gede segini 12.000 Kuahnya kuah kaldu sapi Kaldu sapi asli Asli? Tulang sapi pastinya Wih tulang Halal ya? Alhamdulillah insyaallah Oke Yaudah gue ambil deh Oke boleh bro Gimana nih ambil sendiri ya Ini bara orang Padang tapi buka baso Malang Karena emang ya seperti tadi dibilang main-main ke Malang ya Ih bakso Kayaknya perlu kita cobain satu-satu Tapi jangan semuanya banyak banget Martabak pangsir Mana tuh? Eh kado sih gue penasaran sama ya Kado sih Gimana kombinasi Jepang bercampur dengan Malang ya kan? Nugget udang Ini semua bikin sendiri Bar? Dui Produksi sendiri ya? Dui Pangsit banyak nih Ayam keribu Oh ini pangsit ini nih Ponton udang Nah ini tuh Bahan dasarnya tuh mulai dari ayam Udang, ikan, sama ada daging satu ini Oh campur ya ini Oh tadi martabak pangsit itu Udah cukup lah Rebusannya Oh ini rebus-rebusannya Oh ini nih ya Ini baso urat Baso urat yang besar boleh saya ambil ya Kasih lihat kamera Tuh guys Boleh lah saya ini Boleh Mau apa lagi kak? Ini sayuran boleh nih Ini gulungan kolisi sapi kak Oh ada dalamnya boleh Mau apa lagi kak? Pak ini somay Somay udang Ini somay sapi Campur aja boleh Tahu boleh Baso kecil-kecil boleh? Beberapa kak? Tiga lah Jadi itu cuma ada baso urat bro Baso urat? Gak ada baso halus ya? Gak ada baso halusnya buat bakso bakar Gak ada baso bakar Gak ada baso bakar Boleh deh Baso bakar sah Oh iya Di malam ada baso bakar Jadi gua mau di malam tuh Boanya mau dicampur atau bisa Campur Pak Felix mau sekalian gak coba ini cui mie nya? Cui mie? Ada cui mie juga disini Cui mie nya ada apaan aja tuh? Ada yang ada yang original sama ada yang chili oil Original chili oil Favoritnya? Gua sih chili oil Cili oil Oh iya pedes Pedes Cili oil aja satu Boleh? Beuh mantep Liatin dong Keruh ya gue Sini sini kamera tuh kasih liat tuh Ini yang gue bikin agak beda nih Kalo di malang kan biasanya dia agak light kan? Ini berkaldu banget ya? Buahnya rada-rada keruh Kelihat kaldu Yang aromanya Hmm aromanya Enak lah ya Oh iya seharusnya Ya harusnya Enak lah gue Ini pas gue test food bro Pas test food Kalo misalkan gak enak gue bilang gak enak Jadi pas test food gitu Jadi gue bener-bener cukup detail lah Soalnya kan gue mau jual makanan bro Gue percaya lah sama cui mie Oke Insya Allah cocok ke midah dulu Amin Kok gue yang amin? Ya udah Kita cobain langsung Kita mau diantarin lah tuh gimana Antarin deh boleh sama cui mie nya ya Kita cobain langsung bakso bara I can take this anymore You say we're dumb but you still want more Baby what I need Oke jadi makanan gue sudah datang ini Cukup banyak gue pesen ada gorengan Ada tadi Bakso-bakso yang gue ambil sendiri Terus ini ada bakso bakar tuh Digantung gitu konsepnya Sama ada cui mie Ini yang chili oil ya Dan katanya ini asli dari mana? Ya ini biasanya ada di malang Di sini ada yang jual juga Ada yang jual juga Yang biasanya dipakai untuk Emang bawa Bawa baso malang Makanya gue nanti misalkan ada orang malang Beneran dateng Minta ini gak ada Iya sih Mie kita juga bikin sendiri bro Mie nya bikin sendiri bar Makanya harganya ini 15 ribu nih Segini 15 ribu aja cui mie malang Oke Bar lu pertanyaan gue udah coba mukbang ini belum? Belum Belum Gue biarin dulu mungkin mau upload cepet Ini live bar langsung tanya Langsung tanya Well ini gue pengen cobain dulu kaldunya Saya deg-degan sebelah saya ownernya plus Youtuber subscribernya 20 Berapa sih? 20 juta lebih lu Belum 18 12 juta Masa? Belum 20 Oh hampir 20 juta Ya gede lah cuy Bagilah 1 juta Boleh subscribe guys Channelnya bungkus Kok bungkus? Anak dulu ini rendah Iya Oke ini Kuahnya keruh ya Keruh kaldu ya Gimana gimana? Gimana gimana? Manis-manis gurih kaldu ya? Ada hin-hin manis gitu Enak Bener kan buah kse malang yang asli itu emang agak light kan? Hmm Gue bikin agak ini nih agak lebih-lebih kaldu Agak strong Ya agak strong tapi gak terlalu too much Iya enggak, enggak too much Bisa diraci kalau mau Hmm Enak Gue pengen kasih sambal Sambal yang pedes ya Hmm Nih Karena sebelah gue bara, gue gak mau kalah dong Hahaha 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 Masa gue gak pedes Terus Ini Ya Nah disini juga ada garam dan micin bro Garam ya? Enggak Cukup, cukup Ya Biar ada seger-segernya Cukup, cukup Sampunya sudah tidak ada Jadi kita review sendiri saja Oke Kita langsung aja cobain Nah ini gue gak pakai bihun Karena udah ada cui mie Kita cobain nih Baso Urat Yang kecilnya dulu Markimak, mari kita makan Hmm Wah Ini udah diracik Udah gue kasih sambal yang banyak Udah gue kasih cuka Kalunya tetep berasak Kalunya tetep berasak Ini Shomai ya Wow Enak sih Tahunya Nah Nah Ini katanya ada dagingnya nih dalamnya Hmm Agak Sekarang masuk ke bahasa urat yang besar Hmm Dalamnya ada daging cincang gak sih ternyata Hmm 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 Enak Hmm Hmm Jadi ini sebelum gue masuk ke gorengan Kita bahas Ini dulu Jadi ini setelah gue racik Seperti yang tadi gue bilang Ini citar rasanya malah makin enak makin tasty Dan Basic Citar rasa kaldunya tidak Hilang ya Masih tetep berasa gurihnya Hmm Untuk tekstur basonya Yang kecil Yang besar Emang dia bukan tipe-tipe Bahasa urat yang Potongan uratnya besar-besar Tapi Ini tetep berasa Gerenyel-gerenyelnya guys Dan dominan banget uratnya Sama dagingnya juga dominan Apalagi yang Yang besar ini Dalamnya ada Daging cincangnya yang Beuh Hmm Oke sekarang kita lanjut ke gorengan Ini ada ekado nih Kita celupin ya Dalamnya telur puyuh Ternyata cocok loh Kita cemelung-cemelungin aja lah Hmm Beberapa Tidak Hmm 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 Wah gorengannya mantep sih Dominan ayam udangnya tuh Berasa banget Hmm 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 Next Kecuimi Chili oil Beuh Ini harganya 15 ribu ya Sejangkau Langsung Markimak Mari kita makan Hmm 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 Wah gue suka nih sama tipe-tipe Mie yang kayak gini Halus Lembut Kenyal Wow Hmm 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 Dan ini Chili oilnya Pedersnya berasa Dan dia ada aroma-aroma Kayak aroma ebi gitu ya Jadi gurih nagih gitu Selain peders Yang gue rasain nih ya Hmm Wah ini udah gue coba dua menu Baso malangnya Sama cuy mie nya Ini enak sih Ini kita akuin aja mantra Manap terasa Kalo kalian butuh garing-garing Bisa langsung dimakan nih Maksudnya Hmm Hmm Oke ini terakhir Ini ada baso Bakar Tuh Lucu konsepnya Kita cobain originalnya dulu deh Sebelum gue cocolin Dia basonya tuh pake baso yang tadi yang kecil urat gitu Terus dikasih bumbu bakaran Bumbunya dominan manis Coba Pake Sambalnya ini Hmm Nah si sambalnya ini Dia kan cita rasanya Lebih kegurih ya Jadi Pas banget sih Balance banget Untuk mengimbangi Cita rasa manis dari si bakso Bumbu bakso bakarnya ini Enak Tapi ini gak peders Oke Udah gue cobain semua Jadi Kalo kalian yang Penasaran dengan bakso bar ini Langsung aja kesini Di Depok Kalian anak-anak UI Gundar Harusnya deketnya kesini Langsung aja Titik dan alamat google map Lebih lengkap Ada di kolom description Well Gue pengen lanjut Lanjut makan Masih ada gorengan Oh iya ini terakhir nih Ada Ada bumbu Katanya ini ada cocolan Racikan bara nih Tuh Beuh Hmm Wah Wah mantep nih Oke Sekian dulu vlog gue Sekian lagi Titik dan alamat google map Lebih lengkap Ada di kolom description Sukses terus Baratan Boikun Dan mohon maaf kalo ada kata-kata salah Akhir kata Jangan lupa Makan Dadah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa